Spekulasi baru beredar mengenai masa depan Marcus Rashford. Manchester United selaku pemilik sang penyerang dikabarkan tidak menutup kemungkinan untuk melepas Rashford di musim panas ini. Laporan Manchester Evening News mengklaim bahwa Manchester United punya beberapa pertimbangan mengapa mereka tidak menutup pintu bagi Rashford untuk pindah. Yang pertama karena faktor performa sang winger di musim lalu jauh dari kata memuaskan. Alasan lain mengapa MU mempertimbangkan kepergian Rashford karena mereka butuh tambahan dana di musim panas ini. Daniel Maldini nampaknya akan segera meninggalkan AC Milan secara permanen setelah masa peminjamannya yang sukses di Monza pada paruh kedua musim lalu. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Monza berusaha keras untuk merekrut Maldini secara permanen. Ejen Maldini telah bertemu dengan pihak klub dalam beberapa jam terakhir untuk membahas tawaran tersebut. Monza bersedia memberikan klausul penjualan kembali yang tinggi kepada AC Milan dengan syarat biaya transfer yang lebih kecil di musim panas ini. Kontrak Daniel Maldini dimilanakan berakhir dalam satu tahun. Karena itu penjualan permanen menjadi kebutuhan klub. Real Madrid mendapatkan kabar buruk dari pelatih tim nasional Perancis Didier Desam terkait Kylian Mbappé. Desam memperingatkan bahwa Mbappé kemungkinan harus menggunakan pelindung wajah itu selama beberapa waktu. Bahkan sang pelatih mengatakan bahwa Mbappé harus siap mengenakan masker hingga berbulan-bulan. Jika kemungkinan itu terjadi, yang mengkhawatirkan di sini adalah dampak yang diakui Mbappé terhadap kemampuannya bermain. Mbappé mengakui bermain dengan masker itu sangat buruk. Menurutnya cukup sulit bermain dengan masker karena itu membatasi jangkauan pandang. Ada rumor transfer baru datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan juga berminat merekrut Anthony Gordon dari Newcastle United. Dilansir Kout Allside, Eric Ten Hag tertarik untuk merekrut Gordon untuk memperkuat lini serang mereka. Menurut laporan yang sama, MU harus bekerja keras untuk mengamankan jasa Gordon di musim panas ini. Newcastle tidak berencana untuk menjual sang winger. Pasalnya, mereka tahu pemuda 23 tahun itu sulit untuk digantikan dengan pemain lain. Karena itu mereka akan melakukan segala cara untuk mempertahankan sang winger dari kejaran tim lain. Back Barcelona, Hector Ford berpotensi angkat kaki lantaran dirinya ditaksir oleh Alaves. Dalam beberapa hari ke depan, Alaves dilaporkan akan mengamankan sang pemain di berusaha musim panas ini. Pelatih baru Barcelona, Hansi Flick, belum mengumumkan keputusan konkret terkait tim yang akan dibangunnya musim depan. Menurut laporan diario Sport, Ford akan mencoba meyakinkan Flick untuk membuktikan dirinya di pram musim atau mengoreksi potensinya untuk dipinjamkan ke tim lain guna menambah jam terbang. Ford sendiri bisa bermain di posisi fullback kanan dan kiri dengan sama baiknya. Manchester United melakukan perombakan manajemen mereka sejak awal tahun 2024 kemarin. MU merekrut sosok-sosok profesional untuk menduduki manajemen setan merah. Terbaru, MU berhasil mencapai kata sepakat dengan Newcastle. Mereka berhasil membajak dan aswo dari The Magpies untuk menjadi direktur olahraga mereka. Dilansir The Athletic, MU akan menambah jajaran manajemen mereka. Terbaru, mereka akan mempekerjakan Christopher Vivel dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, Vivel nantinya akan menduduki jabatan direktur perekrutan di Manchester United. Bersih-bersih squad dilakukan Inter Milan saat bursa transfer Liga Italia dibuka. Selain keeper Emil Audero, sejumlah pemain lain juga dilepas. Terkini, Inter telah melepas tiga pemainnya, yaitu Alexis Sanchez, David Klassen, dan Juan Cuadrado. Seperti diketahui, kontrak tiga pemain tersebut telah habis per 30 Juni 2024, dan itu berarti menjadi akhir dari sebuah perjalanan mereka di Giuseppe Meazza. Selain itu, keeper berdarah Indonesia Emil Audero juga gagal meyakinkan manajemen Inter Milan. Mereka lebih memilih memulangkan sang pemain ke Sampdoria setelah satu musim peminjaman. Manchester City sedang mempertimbangkan sejumlah nama untuk pembelian di bursa musim panas ini. Salah satunya ialah gelandang serang West Ham United, Mohamed Kudus. Menurut laporan Cout of Sight, Kudus bakal diplot sebagai pengganti Kevin De Bruyne yang kini memasuki 12 bulan terakhir di kontraknya. Laporan itu menambahkan bahwa manajer City Pep Guardiola mengagumi Kudus. Namun West Ham berada dalam posisi yang kuat untuk mempertahankan pemain berusia 23 tahun itu. Pasalnya, Kudus memiliki kontrak hingga 2028, dan klub London Timur itu memiliki opsi memperpanjangnya selama 12 bulan. Menurut Fut Mercato, Brahim Dias telah menerima peningkatan minat dari klub-klub besar Eropa, termasuk AS Roma. Namun laporan terbaru menunjukkan bahwa Real Madrid dan Dias memiliki pendapat yang sama untuk melanjutkan masa depan mereka bersama. Dias telah menolak pendekatan dari kedua klub dalam upaya untuk mengamankan masa depannya bersama Los Blancos. Mantan pemain Rossoneri itu ingin terus memperjuangkan tempat di susunan pemain Real Madrid yang bertabur bintang. Pemain sayap itu diperkirakan akan memainkan peran kunci di bawah asuhan Carlo Ancelotti musim depan. Dalam sebuah laporan baru-baru ini, Vichahes menyebutkan bahwa Barcelona telah menunjukkan ketertarikannya pada back Leicester City, Watt Faiz. Bahkan saat ini blok rana diklaim tengah menyusun rencana untuk mendatangkan Faiz. Sang pemain menjalani musim yang mengesankan di klub. Pemain berusia 26 tahun itu mencatatkan 46 penampilan untuk Leicester musim lalu, serta mencetak 2 gol di semua kompetisi. Kontraknya saat ini di Leicester City akan habis pada musim panas 2027. Faiz menjadi pilihan yang layak untuk dipertimbangkan oleh Barca pada bursa transfer musim panas ini. Striker Atletico Madrid, Alvaro Morata dilaporkan bisa pergi di musim panas ini dengan harga 10-12 juta euro. AS Roma, AC Milan, dan Juventus sempat dikaitkan dengan transfer Morata. Namun laporan Renvo mengklaim jika Alvaro Morata tidak akan bertahan di Eropa. Pasalnya, dia saat ini sudah sangat dekat dengan kesepakatan pindah ke tim Liga Pro Saudi, Alcadzia. Kedua belah pihak dilaporkan telah melakukan diskusi mengenai kepindahan Morata. Alcadzia dikabarkan siap untuk menawarkan gaji yang sangat besar demi merayu sang pemain pindah ke sana. Dalam sebuah laporan baru-baru ini, jurnalis Dan Jones menyebutkan bahwa Manchester City berencana untuk mengajukan tawaran bagi gelandang Newcastle United, Bruno Guimarães, saat mereka ingin memperkuat squad mereka di musim panas ini. Kontrak Guimarães saat ini akan berakhir pada musim panas 2028. Oleh karena itu, Manchester City harus meluncurkan tawaran yang meyakinkan jika mereka serius untuk merekrutnya di akhir musim. Pemain asal Brazil tersebut tampil dalam 50 pertandingan untuk The Magpies musim lalu, mencetak 7 gol dan mengoleksi 10 asis di berbagai kompetisi. David Raya hampir dipastikan tidak akan meninggalkan Arsenal di musim panas ini. The Gunners dilaporkan akan segera mengaktifkan klausul pembelian permanen sang keeper dari Brentford. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Arsenal memiliki klausul pembelian permanen dalam kontrak pinjaman sang keeper. Mereka harus membayar sekitar 27 juta pound sterling ke Brentford untuk mengaktifkan klausul ini. Mereka dilaporkan sudah mengaktifkan klausul tersebut. Dalam waktu dekat ini, Arsenal akan mengeluarkan pengumuman resmi terkait perekrutan permanen sang keeper. Peluang Adrian Rabiot untuk memperpanjang kontraknya dengan Juventus semakin sulit dan beberapa klub lain juga mulai menunjukkan minat terhadap pemain Perancis tersebut. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Rabiot dan perwakilannya sedang berbicara dengan klub lain. AC Milan dilaporkan telah mengajukan tawaran kontrak 3 tahun kepada Rabiot dengan gaji yang setara dengan yang ditawarkan Juventus. Selain Milan, ada juga minat dari beberapa klub Liga Inggris. Dengan Juventus yang merasa telah mengajukan tawaran terbaik mereka, keputusan kini ada di tangan Rabiot. Dalam sebuah laporan baru-baru ini, di atletik menyebutkan bahwa Manchester City telah melakukan pembicaraan untuk mendatangkan pemain andalan RB Leipzig, Dani Olmo. Disebutkan bahwa tim besutan Pep Guardiola disebut sangat ingin segera menyelesaikan kesepakatan untuk sang playmaker. Olmo masih terikat kontrak di RB Leipzig hingga musim panas 2027 yang dapat menyulitkan Manchester City untuk merekrutnya dengan kesepakatan potongan harga. Olmo menjalani musim yang gemilang di Jerman belakangan ini. Pemain berusia 26 tahun ini mencetak 8 gol dan 5 asis dalam 25 pertandingan musim lalu. Klub Premier League Chelsea resmi memperkenalkan rekrutan terbaru mereka. The Blues mengamankan jasa Kieran Desbury Hall dari Leicester City. Sang pemain menandatangani kontrak berdurasi panjang, yakni sampai 2030 mendatang. Menurut kabar yang beredar di Inggris, Chelsea mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk merekrut Desbury Hall. The Blues harus mengeluarkan uang sekitar 30 juta pound sterling untuk mendapatkan jasa sang gelandang. Desbury Hall sendiri merupakan rekrutan keempat Chelsea pada musim panas ini. Mereka sebelumnya telah mengontrak Tosin Nadara Bioyo, Omari Kilman, dan Magwehi. Dikutip dari Republika, Manchester United mencoba merencanakan sebuah kesepakatan gila guna mendatangkan Victor Ossieman Coltrefford. Laporan dari sumber yang sama menyebutkan bahwa Manchester United mencoba menyertakan Rasmus Heilun dan sejumlah uang tunai untuk memboyong Ossieman. Heilun sendiri tergolong pemain baru bagi Manchester United dan tampil cukup impresif musim lalu. Namun prospek untuk mendatangkan Ossieman juga tampak menarik karena Napoli juga bersedia melepas penyerang andalan mereka itu. Napoli sendiri membanderol Ossieman di angka 100 juta euro. Tim Nas Belanda menjadi tim ketujuh yang memastikan tempat di perempat final Euro 2024. Hasil positif itu didapat usai mereka menang 3-0 atas Rumania di Allianz Arena, Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Tim Besutan Ronald Koeman unggul 1-0 di menit 20 melalui tendangan keras Cody Gakpo dari dalam kotak penalti. Tim Nas Belanda baru menggandakan keunggulan 7 menit sebelum pertandingan usai. Gol kedua dicetak Daniel Mullen, usai memanfaatkan umpan sodoran Cody Gakpo dari ruang sempit. Di penghujung laga, Belanda memperbesar keunggulan menjadi 3-0. Gol ini dicetak Mullen lewat tendangan kerasnya dari dalam kotak penalti. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 3-0 untuk kemenangan Belanda tak berubah. Tim Nas Turki berhasil mengamankan tiket ke babak perempat final Euro 2024. Usai mereka berhasil mengalahkan Austria pada laga babak 16 besar. Bermain di Red Bull Arena Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, Turki tampil menyerang sejak babak pertama dimulai. Mereka bahkan sudah unggul 1-0 saat laga memasuki menit pertama melalui gol Merih Demiral. Kemudian di menit 59, Demiral kembali mencatatkan namanya di papan skor dan membawa Turki unggul 2-0. Austria sempat membalas di menit 66 berkat gol Michael Gregoris. Namun hingga laga usai, skor 2-1 untuk kemenangan Turki tak berubah.